Di kegiatan sebelah sini tadi sudah disampaikan, saya berharap bahwa ada kegiatan ataupun kegiatan yang sebenarnya nanti dilapakkan itu diketahui oleh aparat kepolisian yang bertugas hati pengamanan di TPN, sehingga kalau terjadi suatu permasalahan-permasalahan ataupun ada kerawan-kerawan yang memiliki timbul, petugas itu sudah bisa melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan aturan, jangan sampai mereka salah ataupun mereka ragu untuk melakukan suatu tindakan. Nah simulasi ini penting sehingga mereka tahu cara bertindaknya dan bagaimana dia berkoordinasinya kemudian lakaman-lakaman yang harus mereka lakukan. Untuk petugas yang kami libatkan ya cukup banyak, kurang lebih hampir 2 per 3 kekuatan yang akan kita libatkan, baik itu yang ada di TPS maupun anggota yang pengamanan di TPN tentu.